Intro Bencanda, bencanda pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Gak ini yang lagi liat komen-komennya Katanya minta Kalau dimasakin yang Bukan dari dalam negeri doang Kita masakan Thailand Kita masakan Western Lo paling suka masakan luar apa? Kalau gue makanan Jepang? Nah gue mah bisa masak semuanya Sama makanan Thailand Ya elah Makanan Thailand tuh gue paling suka Pataya ya Pataya mah daerahnya Patay Patay Ada seafoodnya itu Kalau masakan Thailand tuh Paling gue suka juga ada namanya Mango Beef Salad Gue bisa bikin ya Sekarang kita bikin itu aja ya Minggu Beef Salad ya Gak usah gak usah Ini menu di depannya ada seaweed Ada ini makanan Jepang nih Ya udah Ya udah bikin masakan Jepang Kali ini tema kita mau bikin sarapan Rice Bowl Tofu Oke Tapi Mak Tapi saya masih bingung Bang Andre Kira-kira mau masak apa ya dengan bahan-bahan ini Masak apa hayo Masak apa hayo Masak Masak단 Masak 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 Oke kita mau bikin masak apa ayo kita bungkus dengan rumput laut jadi tadi tahu dibungkus sama siwit ya kita bungkus dengan rumput laut atau siwit kita tempelkan dengan air masak apa ayo kemudian kita potong-potong biar kayak suci nah setelah itu kita akan potong-potong tenang aja tenang aja kayak khawatir banget kalau saya bikin kayak gimana masak apa ya huri nah nah satu lagi nih nah tuh sampai situ sangat gampang sangat gampang oke setelah itu yang sudah kita potong-potong tahu yang sudah kita kasih siwit ini kita lumuri tepung maizena nah seperti ini sayang tuh ini gampang banget cara bikinnya kita kasih tepung maizena setelah kita lumuri tepung maizena kita masak di minyak panas dengan api kecil kita grill lah ya nah oke masih nyala nih nah jangan mä nah masak 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 Cara bikin bumbunya adalah kita masukin yang pertama adalah satu sendok makan saus sirap. Nah, kemudian kita masukkan satu sendok makan minyak wijen. Ini apa? Pokoknya kecap asin. Kecap manis. Ini apa ya? Ini kecap asin juga. Kemudian kita kasih bawang putih bubuk. Kita kasih lada dulu deh. Nah, kita kasih lada. Udah, ntar ini dicampur sama ini nih. Kasih bawang putih juga. Mantap banget. Nah, kita kasih air ya. Nah, kasih garam dikit ya. Oke. Kita aduk. Setelah itu kita siram ke sini. Oke. Iya kan ya? Iya benar. Nah, kita siram ke sini. Kita lihat nih. Kita siram ke sini. Sampai ini semua bumbu-bumbunya meresap ke tofunya. Kita siapkan nasi nih. Masak apa, Hayo? Kita bikin rice ball ala-ala. Kita bikin rice ball ala-ala. Nasinya di bawah. Nanti di atasnya kita kasih ini semuanya. Sudah mulai wangi kan? Wangi banget. Nah. Kita kasih wijen di atasnya. Ini jangan dibiarin aja gitu. Biar dia berdiri aja tetap berdiri tegar. Nah. Dan dikasih daun bawang. Jangan diaduk-aduk lagi. Udah begitu aja. Sudah jadi loh. Masak apa? Masak apa, Hayo? Mau yang agak pedas gak? Enggak. Enggak ya? Kalau mau pedas, bisa kasih bubuk cabai di atasnya. Ini tadi, yang ini nih. Yang ujung, yang ujung. Ini. Masak, masak. Masak apa, Hayo? Ini aku kasih tau ya. Kalau mau pedas, ada bubuk cabai di sini ya di atasnya nih dikit nih. Set. Masak apa, Hayo? Kita kasih tau ya. Masak apa, Hayo? Walah, sudah jadi. Praktis, simple, cukup menggunakan dua bahan dan sepuluh bahan lainnya. Banyak prati ya. Dua bahan utama, tapi kan. Gimana, gimana? Kita lihat. Wow. Ih, ya ampun. Kayak lagi build-in apa gitu ya. Oke, cobain sini, cobain. Kamu cobain duluan. Cobain duluan. Mana yang pedas tadi? Gimana rasanya? Enak. Beneran enak. Enak banget. Ini kamu satu berdua ya. Ya, pelit. Ayah, aku juga punya. Cuman agak asin. Agak asin ya? Kebanyakan ya. Tadi, tadi jangan dikasih garam lagi. Soalnya kan tadi ada kecap asin. Ada kecap asin ya? Kamu mau nyobain gak? Nih, ini coba ya. Nggak, masinya doang. Coba kamu mencari dulu. Enak lebih. Oke. Oke kan, cara bikinnya gampang kan. Saya cuman ngingetin aja. Jangan dikasih garam lagi. Karena tadi udah ada saus tiram. Mama kecap asin. Tapi enak kok. Good. Good? Nafsil. Nice. Enak. Nanti kita kasih retabnya ya. Pokoknya cek aja di Instagramnya. Jangan kemana-mana, tetap di Bercada Pagi. Selamat pagi. Enggak terasa satu setengah jam. Kita sudah lewati. Dan sekarang waktunya kita buat undur diri dulu. Betul sekali ya. Satu setengah jam itu berasa kayak tiga menit ya. Ya, betul sekali. Baiklah pemirsa yang ada di rumah. Waktunya kami berempat pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Mau mana sih gak? Karena hanya bercanda. Enggak kan kalau di akhir acara emang suka gitu ngomongnya. Ya, acara gedring apa gimana sih resmi bang? Ya kan, biar nanti langsung of care banyak. Dan buat para hadiran dan pada haridon. Ya, semoga tayangannya bermanfaat. Saksikan acara ini ya. Setiap tahun ke Jumat. Sampai Jumat jam 9 di Trans7. Jangan lupa Instagram kita di follow ya. Dicek dulu kalau ada resep-resep terbaru. Enggak langsung aja di Ad Bercanda Pagi. Underscore Trans7. Sampai jumpa, ketemu besok ya. Assalamualaikum.